Berikutnya meski belum sempurna, kereta LRT Jabodebek sudah beroperasi penuh sejak diresmikan Presiden Jokowi-Dodo 28 Agustus lalu. Berbagai testimoni pengguna sudah kita dengar, mulai dari pengereman kurang mulus, kereta datang terlambat, hingga pintu yang terlalu pendek. Tapi kira-kira seperti apa impresi pengguna mixed commuting LRT dan sepeda? Berikut laporan koresponden Mardika Utama dalam laporan khas redaksi. Jarak antara rumah dan stasiun LRT hanya 2 km, maka sepeda jadi pilihan saya untuk berangkat ke kantor kali ini. Kurang dari 10 menit, saya sudah tiba di stasiun Cikunir, satu kawasan Jati Bening, Bekasi. Saya bukan satu-satunya pesepeda komuter yang akan menggunakan LRT. Ada teman-teman bike to work yang juga akan menjajal kereta buatan dalam negeri ini, sementara satu pesepeda lainnya menuju ke titik yang sama dengan sepeda. Jadi kita mau komparasi ya Om ya, kita teman-teman bike to work, saya dan Om Fahmi dan Om Budi mau naik sepeda lipat masuk ke LRT. Sementara Om? Terori. Om Ruri mau naik apa nih? Ini nih, sepeda. Full goes ya, dengan rute yang sama? Rute sesuka saya dong, pokoknya nyampainya siapa duluan sih di sana gitu ya. Di LRT Jabodebek hanya sepeda lipat yang diizinkan masuk kereta, sementara sepeda non-lipat dapat parkir di area yang tersedia. Pengguna sepeda bisa masuk stasiun menggunakan lift. Untuk memasuki peron, pesepeda diarahkan untuk melakukan tap-in kartu pembayaran lewat gerbang prioritas. Kita sudah sampai di stasiun Cikunir 1, tapi tadi kita tiba pukul 6.15, keretanya baru aja berangkat. Jadi masih harus menunggu lagi. Nah, informasinya headway atur kereta ini adalah 20 menit. Jadi kita mesti menunggu 20 menit. Kalau kita bandingkan dengan LRT Jakarta ataupun juga dengan MRT, tentu LRT Jabodebek ini headwaynya jauh lebih panjang ya. Di area peron terdapat tanda akses masuk pesepeda dan penumpang prioritas lain. LRT dari Bekasi tujuan dukung atas tiba pukul 6 lewat 35 menit. Untuk jam sibuk, kereta tidak terlalu penuh pagi ini. Kami pun cukup leluasa berada di dalam. LRT melintasi beberapa stasiun mulai dari Jati Mening Baru, Halim, Cawang, Cikoko, hingga tiba di stasiun tujuan, yaitu stasiun Pancoran. Kalau kita ngomongin soal efektivitas waktu, tadi waktu tempuh kita 40 menit ya. Dengan jarak kira-kira sekitar 17 sampai 18 kilometer. Kalau dibandingkan dengan moda lain atau dengan full goes misalnya. Tadi karena kita juga membandingkan ya dengan teman-teman yang menggunakan sepeda road bike nih. Yang asik hari ini kita ngebandingin di waktu yang sama dengan Om Rory. Di waktu yang sama kita tes dari stasiun yang sama. Dan ternyata lebih dulu nyampe sepeda gitu. Berarti ini LRT cukup lama ya. 40 menit. Sepeda ini berapa menit tuh? 35. 35? Berarti jeda 10 sampai 15 menit ya? Kurang lebih berarti. Itu full goes ya? Full goes. Kondisi macet atau tidak? Tadi relatif lancar ya. Seharusnya kalau berangkatnya gasnya mungkin lebih macet. Tadi relatif lancar. Oke, jadi ternyata masih lebih cepat naik sepeda road bike ya. Dengan full goes tapi dalam kondisi lalu lintas tidak begitu macet seperti pada pagi hari biasanya. Sementara bagi Budi, pesepeda sekaligus penyandang disabilitas ini. Kehadiran LRT dari Cibugur dan Bekasi menuju pusat kota Jakarta menjadi angin segar. Meski masih harus disempurnakan lagi. Apa yang masih kurang lagi yang harus dibenahi lagi nih untuk di LRT Jabodebek? Yang kurang mungkin petugasnya dibanyakin. Ketika ada penyandang disabilitas langsung disamperin apakah butuh bantuan atau tidak. Kemudian di gerbongnya, di gerbong LRT-nya kalau bisa ada teks yang berjalan buat menyandang tulia. Karena mereka kan gak bisa mendengar apa itu? Nouncenya ya? Ya, nouncenya. Sepanjang bulan September, LRT Jabodebek beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 6 sore dengan tarif promo jauh dekat 5.000 rupiah. Nantinya, tarif berlaku normal yaitu 5.000 rupiah pada 1 km pertama ditambah 700 rupiah per kilometer. Mahardika Utama, Nabil Haris, Jakarta